Sekarang Xiaomi Mi 8 SE kalian bisa beli dengan harga 3,5 juta. Kira-kira worth it atau enggak? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari Steftech. Dan kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Langsung aja kita ke yang pertama yaitu harga dan speknya. Untuk yang varian 6GB RAM dan internal storage 64GB, ini tuh harganya 3,5 juta. Dan untuk harga segitu kalian dapet spek yaitu Snapdragon 710, layar Super AMOLED Display sebesar 5,8 inch, Full HD+, baterai sebesar 3,120 mAh yang support quick charge 3.0, Bluetooth 5 dan juga dual SIM tapi enggak support microSD expansion. Oh iya dan satu lagi juga dia itu enggak ada headphone jack. O iya guys dan sebelumnya gue mau bilang dulu pas gue beli ini tuh, dia itu default ROMnya tuh pakai ROM abal-abal. Jadi gue harus flash dulu ke ROM EU. Tapi nanti untuk lebih detailnya, gue bakal bahas di UI experience-nya. Selanjutnya mari kita ngomongin desain dan display-nya. Nah jadi untuk build depan dan build belakangnya tuh ini sama-sama terbuat dari kaca, yang dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Dan karena bentuk yang compact, kalau misalnya dipegang di tangan tuh ini comfortable banget, dan enak juga buat one-handed usage. Dan untuk fingerprint-nya, ini khas Xiaomi juga lumayan cepat, walaupun memang enggak secepat hape-hape Xiaomi lainnya seperti Pocophone atau Mi Mix 3, tapi ini udah lumayan cepat. Sama halnya juga untuk Face ID, cepet banget juga. Dan kalau misalnya mata kita tertutup, dia itu enggak bakal bisa nge-unlock. Dan juga walaupun di keadaan yang gelap, dia itu masih bisa nge-scan face kita. Oke dan kalau misalnya kita ke depan tuh, ini tuh dia itu pakai layar sebesar 5,8 inch, Full HD Plus display yang udah pakai Super AMOLED, dan dia itu masih ada notch. Dan selain ada notch juga, dia itu bezel kanan-kirinya lumayan tebal. Tapi untuk quality layarnya sendiri ini bagus banget, karena kan ini udah pakai Super AMOLED, warnanya tuh vibrant, sharp, dan juga punya hitam yang deep. Terus juga untuk viewing angle-nya ini bagus banget, enggak ada masalah. Dan karena ini juga pakai Super AMOLED, kalau misalnya di bawah sinar matahari, ini tuh enggak ada masalah, karena si beratnya satu bisa sampai 750 nits. Yang bisa dibilang itu terang banget. Jadi ya kalau misalnya dipakai di bawah sinar matahari, ini enggak ada masalah banget. Masih usable. Dan satu hal lagi juga, ini yang gue kagum dari si hape ini tuh, si responsif layarnya, atau touch delay-nya. Ini tuh enggak ada lho. Karena experience gue pakai hape Xiaomi tuh, banyak hape-hape mereka yang ada touch delay-nya, seperti Pocophone F1, ataupun Mi Mix 2S, dia itu kerasa touch delay-nya. Tapi di sini tuh enggak ada, ini responsif banget, dan gue enggak ngerasa touch delay selama memakai hape ini. Oke, dan langsung aja moving on ke si audio quality-nya. Nah, jadi pertama, kita bahas dulu audio quality via headphone-nya. Jadi ini tuh kan enggak ada headphone jack, jadi pakai dongle. Dan gue pas pertama coba enggak dengerin pakai headphone gue, gue lumayan impress dengan suara yang dikeluarin dari hape ini via si headphone-nya. Jadi si audio quality-nya tuh bagus banget, suaranya jernih, terus juga, volumenya tuh bisa keras. Dan juga dia tuh punya bass yang panci, dan untuk overall, ini tuh fun banget didengar lah. Walaupun memang si sound signature-nya lebih ke warm, bukan ke bright, tapi ini mantep banget buat kalian yang suka pakai headphone. Ini enak. Tapi gue enggak bisa bilang hal yang sama dengan si speakernya. Nah, jadi dia itu speakernya cuma mono, cuma ada di bawah doang, jadi si earpiece-nya bukan berperan sebagai speaker juga. Jadi cuma di bawah doang. Dan untuk quality-nya sendiri, walaupun si suaranya bisa keras dan enggak ada distorsi, tapi menurut gue si bass atau si low-nya tuh terlalu berlebihan, yang ngebuat si sound quality speaker-nya tuh jadi sedikit mendeleplah suaranya. Tapi ya guys, untuk lebih detailnya, ini dia speaker test-nya. Selanjutnya mari kita ngebahas tentang si kameranya. Dan untuk kamera belakangnya tuh pakai setup dual camera, yang main kameranya tuh sebesar 12MP, dengan f1.9, dan kamera secondary-nya tuh sebesar 5MP, dengan f2.0 yang berperan sebagai depth sensor. Dan untuk kamera depannya tuh sebesar 20MP, dengan f2.0. Dan gambar yang diambil menurut gue ini udah bagus banget di harganya. Gambar yang diambil itu sharp, vibrant, dan juga punya dynamic range yang baik. Sama hal lain juga dengan si front kameranya juga, gambar yang diambil juga bagus, detail, dan juga punya warna yang vibrant. Dan untuk si video recording-nya sendiri, dia tuh bisa sampai 4K 30fps. Tapi kalau misalnya kalian pakai settingan 4K, si electronic image stabilisasi-nya tuh bakal mati. Tapi ya guys, untuk si quality videonya, ini dia sampelnya pakai setup 1080p. Oke guys, dan selanjutnya untuk gaming. Nah, jadi dia itu pakai chipset Snapdragon 710, yang punya Antutu benchmark score sekitar 168.000. Ya, kira-kira ini chipset mirip-mirip performannya sama flagship yang dulu, yaitu Snapdragon 835. Dan untuk performance gaming-nya, buat main game berat kayak Hongkai Impact 3, atau PUBG, itu bisa disettingan rata kanan, dengan frame rate stabil sekitar 40-50 fps-an. Tapi kalau misalnya kalian ingin dapet 60 fps stabil, kalian harus turunin settingannya at least ke medium-high. Kampuran medium-high lah. Oke, dan satu hal lagi juga, akhirnya gue bisa rekomen HP Xiaomi buat kalian yang suka main game rhythm. Kenapa? Karena di Mi 8 SE ini tuh, buat main game rhythm kayak Banduri atau Love Live, ini tuh bagus banget. dia itu nggak ada touch delay, atau nggak ada audio delay kayak yang di Samsung Galaxy S9, dia itu nggak ada kedua masalah tersebut. Yang ngebuat kalau misalnya main game rhythm tuh, ini enjoyable banget lah. Jadi ya, buat kalian yang suka main game rhythm, ini HP gue rekomen deh. Oke guys, dan selanjutnya untuk si UI experience-nya. Nah, jadi untuk sekedar backstory aja, pas pertama gue beli HP ini tuh, dia itu pakai ROM abal-abal. Tapi untungnya HP ini tuh udah unlock, jadi gue bisa flash ke ROM EU. Dan untuk si ROM EU-nya juga, dia itu udah pakai MIUI 10 paling baru. Dan juga si Android-nya tuh udah pakai Android yang paling baru, yaitu Android Pie. Dan untuk si ROM EU-nya sendiri, dia itu punya banyak fitur yang di ROM abal-abal itu nggak ada. Seperti Face ID, itu di ROM abal-abal itu nggak ada, tapi di sini itu ada. Dan selain itu juga banyak fitur-fitur unik, yang di MIUI asli pun nggak ada. Seperti kalau misalnya kita pencet power button selama 0,5 detik, dia itu bakal nge-launch Google Assistant. Tapi ya guys, untuk overall si UI-nya sendiri, ini tuh snappy banget. Karena Snapdragon 710 tuh bisa dibilang prosesor semi-flagship lah. Jadi untuk everyday usage ini nggak ada masalah. Multitasking enak banget. Semua smooth, dan gue nggak ngerasa lag selama gue pakai HP ini. Oke, dan selanjutnya untuk si battery life-nya. Jadi si HP ini tuh punya baterai sebesar 3.120 mAh. Dan gue bisa bilang, walaupun kapasitasnya kecil, tapi ini screen on time-nya lumayan impresif. Bisa kita lihat di sini, dia itu punya standby time selama 12 jam, dan juga punya screen on time sekitar 6 jaman. Yang bisa gue bilang ini lumayan impresif untuk baterai yang cuma 3.120 mAh. Dan untuk si charging speed-nya sendiri, ini juga salah satu yang impresif. Gue yang nge-charge dari 20% sampai 100% tuh cuma butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit. Yang bisa dibilang dengan waktu segitu, ini HP nge-charge-nya cepet banget. Tapi ya guys, overall untuk konklusinya, ini HP untuk harga 3.5 juta, emang nggak ada yang bisa ngalahin. Punya build yang premium, chipset yang powerful banget, yang bisa dibilang semi-flagship, dan juga punya kamera yang solid banget. Tapi memang ada satu kelemahan yang bisa bikin HP ini tuh jadi deal breaker. Yaitu ini tuh garansinya masih garansi distributor, atau bisa dibilang, ini produk nggak resmi. Yang artinya kalau misalnya HP ini tuh ada apa-apa, atau rusak, kalian nggak bisa ngebenerin HP ini tuh ke Xiaomi Official Store. Karena mereka nggak bakal nerima. Tapi kalau misalnya kalian nggak peduli tentang si garansi distributor gitu, gue bener-bener 150% ngerekomen HP ini. Karena untuk harga 3.5 juta, nggak ada yang bisa ngalahin HP ini menurut gue. Oke deh guys, segitu aja review dari gue. Mohon maaf kalau ada kesalahan, atau ngomongnya terlalu cepat, atau nggak kedengeran. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like. Kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Subscribe juga kalau misalnya kalian ingin ngebantu channel gue. Thanks for watching. We'll see you in the another video. Bye. Boom. Sub indo by broth3rmax